Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma warzubni fahma Artinya, Ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuanku Dan berilah aku kepahaman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Subhanallah, Khalifah semua sehat dan ceria Alhamdulillah Ok Khalifah, sebelum kita mulakan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini Teacher nak tanya, semalam Khalifah ada buat good day tak kat rumah? Ok, berdasarkan Haa, apa Good day chat teacher ni Semalam, teacher I ni ada serving food Ataupun kuih For parents Ok, tapi kat sini kan parents kan ditulis kan Tapi, teacher I ni kan jauh daripada ibu ayah kan Ibu ayah teacher I ni duduk kat kampung Teacher I ni duduk dekat school Haa, so teacher I ni serving food for my friends Haa, so teacher I ni nak letak stiker dekat serving food kuih for parents ni sebagai my friends Ok, jenak tanda dekat sini Ok, subhanallah dah siap pecah ni punya Ok, semalam Berapa Ramadan Khalifah? Dua puluh tiga Ramadhan Ok, Khalifah Semalam, Khalifah semua Hmm, puasa penuh tak? Apa? Puasa, Alhamdulillah Ada yang jawab puasa, subhanallah Ok, kalau puasa boleh tanda dekat dua puluh tiga Ramadhan Ok Eh, sekejap ni nak Dia dekat sini Ok, subhanallah Ok Siapa semalam solat lima waktu Siapa solat lima waktu? Boleh tanda dekat sini Ok, kalau tak cukup lima waktu pun Khalifah boleh tanda waktu apa yang Khalifah? Solat Ok Haa Siapa yang baca Quran Ataupun baca ikhrak Semalam Tak kira lah Sama ada baca dengan teacher ke Ataupun baca dengan ibu ayah ke kat rumah Boleh tanda dekat Al-Quran ni Ok Kalau Khalifah ada buat infak Tak kisahlah Kalau Khalifah ada duit lebih kan Contoh ibu ataupun ayah bagi duit Khalifah masukkan dalam sada kajar Khalifah boleh tanda dekat sini Ok, kalau Khalifah tak ada duit Tapi Khalifah rajin bantu ibu ayah Ok, kemas rumah Kalau toys Khalifah tu Khalifah masukkan dalam Box elok-elok Itu pun dikira infak Infak apa? Infak tenaga Ok, kalau Khalifah solat Senat terawih Bersama ibu dan ayah Ataupun atuk dan nenek Khalifah boleh tanda dekat sini Ok Jom kita tanda sama-sama Haa Khalifah Hari ni kita nak belajar apa? Ok, buat pengetahuan Khalifah semua Hari ni kita nak belajar Satu lagi nama Asma'ul Husna Itu nama Allah Nama Allah yang mana yang kita nak belajar? Haa Teacher nak ajar Nama Allah Al-Razak Haa Ok Apa maksud Al-Razak tu? Siapa tahu? Tak tahu? Ok, tak apa Teacher bagi tahu ya Ok Maksud Al-Razak ialah Allah yang mahal Pemberi Rezeki Haa Pemurahkan Allah ni Haa Allah ni Dia bagi rezeki Kat siapa Khalifah? Cuba fikir Dan ingat kembali Hmm Ok Allah ni Bagi rezeki Kepada semua makhluk dia Termasuklah Haiwan Tumbuh-tumbuhan Haa Rezeki Allah ni Bukan hanya berupa harta tau Khalifah Bukan berupa duit je Tapi Hmm Kesihatan yang baik Allah bagi pun Itu merupakan Satu rezeki Kepada kita Haa Ok Ilmu yang bermanfaat Makanan yang halal Dan Apa sahaja yang bermanfaat Contoh dia Seperti Hujan Haa Khalifah 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 tak boleh tau Kalau hujan lebat kat luar kan Khalifah marah-marah Khalifah cakap Kenapa hujan ni? Kenapa tak boleh main taman? Tak boleh cakap macam tu Khalifah Setiap apa yang Allah buat Setiap apa yang Allah turunkan Pasti ada hikmah dia Kan? Ok Kalau Khalifah nak tahu Hujan ni Merupakan Rezeki Allah Al-Razak Kepada Semua makhluk dia Dengan turunnya hujan Haiwan dan tumbuh-tumbuhan Boleh hidup Dan Seterusnya Dia menjadi Punca rezeki Buat manusia Buat kita Semua Haa Kalau Allah tak turunkan Hujan ni Khalifah Haa Khalifah Boleh tak makan Ayam? Contoh dia Makan ayam ke Makan daging ke Boleh tak? Mestilah tak boleh Khalifah Kalau hujan tak turun Nanti Tumbuh-tumbuhan tu Nak hidup macam mana kan? Tumbuh-tumbuhan nak hidup Perlukan air kan? Haa Haiwan pun nak hidup Perlukan tumbuh-tumbuhan Dan perlukan air Betul tak? Perlukan minuman kan? Haa Barulah Tumbuh-tumbuhan dan haiwan Boleh hidup Dengan Tubuh Dan sehat kan? Khalifah Bila hujan turun Kita kena berdoa tau Haa Kenapa kita perlu berdoa? Sebab Kita nak Hujan tu Hujan yang bermanfaat Ok Jom baca doa Haa Ketika hujan turun Bersama-sama Tidak ayam ni Ok Nanti kalau hujan turun Khalifah baca doa ni Ok Ok Jom baca Sama-sama Kita ada tangan Ok Push hands together Please And Recite doa Ok Follow me Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sayiban nafian Ya Allah Jadikanlah Hujan ini Adalah Hujan yang Bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Ok Khalifah Sebagai orang yang beriman Kita ni perlu bersyukur Dengan setiap apa rezeki yang Allah bagi kat kita Ok kita cakap apa? Kita perlu cakap Alhamdulillah Jika rezeki kita berlebihan Kita boleh berkongsi rezeki dengan orang lain InsyaAllah Haa Contoh dia Kalau kita ada Makanan lebih kan Kita boleh Kongsi rezeki itu dengan jiran kita Tajuk aktiviti pada hari ini ialah Allah Al-Razak Haa Ok Bahan-bahan yang kita perlukan ialah Perwarna air Ok Kita perlukan Plate Lepas tu Kalau Nak Guna Kapas pun Boleh Sebelum melakukan aktiviti pada hari ini Kita kena buat apa? Kita perlu berdoa Ok jom Put hands together Resite doa Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayat Amin Bismillahirrahmanirrahim Ok Mula-mula kita masukkan Perwarna air Lepas tu Kita nak Sedikit gam Ok Kita ada kapas So ibu ayah boleh minta Anak-anak Carikan kapas ni Dan Tampal dekat sini Jadikan sebagai Awan Ok Kalau tak nak Tampal kapas pun Tak apa Boleh Warnakan Ok Ok Ni ikut kereti Witi Ok Gunakan Bahan apa Sahaja yang Ada InsyaAllah Daksa Tija punya awan Ok Bismillahirrahmanirrahim Ok Sekarang ni Tija nak Jok Buat titik Hujan pulak Ok Bayang boleh gunakan Sebab jari Anak-anak kan kecil Boleh gunakan Ibu jari Ataupun jari Terlunjuk Ok Ok Tija ni cuba guna Jari terlunjuk Sebab jari tija besar kan Ok Tija ni boleh guna Jari terlunjuk Ok Boleh buat Warna Hujan Ok Boleh Jok Ibu ayah Kalau Anak-anak Tak nak pegang Watercolor ni Ok Ibu ayah boleh Gunakan Apa Kat tempat Ok Boleh gunakan Kat tempat ni Ok Boleh Jok kat Sini Dah siap Pujat Pujat ni Punya Air Hujan Cakap Apakah Terima kasih Allah Sebab Turunkan kami Hujan Yang Bermanfaat Alhamdulillah 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 Dah siap Tija ni Punya Aktiviti Pada hari ini Ok 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 Tija harap Khalifa dapat Mencubanya Di rumah Bersama Ibu dan Ayah InsyaAllah Ok Buat Pesanan Tija ni Untuk Ibu dan Ayah Jangan Lupa Tahu Suruh Anak-anak Banyakkan Bersabar Dalam Melakukan Aktiviti Pada hari ini Ok Lepas tu Ibu ayah Perlu bagi Galakan Dan Dorongan Untuk Anak-anak Dan Yang paling penting Puji Ok Puji Anak-anak Dengan ucapan Subhanallah Cantiknya Karya Buat ni Haa MasyaAllah Hebatnya Nisa Buat ni Cantik Sangat Haa Ok Tija harap Kalifah semua Dapat mencubanya Di rumah InsyaAllah Ok Sampai Jumpa lagi InsyaAllah Bye Assalamualaikum